Intro Selamat siang peranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Menantu ungkap kondisi luhut yang kini dirawat di Singapura ya Sebut pemulihan akan lama ya Ini tanda-tanda bahwa ya Jabatan dari 13 jabatan dari luhut Katanya ya kabar baru bahwa akan diganti oleh Erek Thohir 13 jabatan kepada Erek Thohir Lantas bagaimana dengan ya yang digadang-gadang menjadi cawapres begitu kan Ini menarik sekali begitu ya Dan bahkan pertarungan politik ini sangat masif sekali begitu ya Dan lantas bagaimana dengan Pak Luhut sekarang Ya kondisi Pak Luhut hari ini yang terbaru begitu kan Mengatakan bahwa semakin membaik mereka begitu ya Dan bahkan ya di satu sisi agak lama mereka berganti pemulihannya Maka wajar kalau Presiden menunjukkan Se-Erek Thohir ya Untuk menggantikan posisi dari ya Pak Luhut begitu kan Apakah ini nanti memundurkan diri Pak Luhut Kabarnya akan memundurkan diri begitu Tapi yang jelas begitu kan ya 13 jabatan yang diemban mereka potensi luar biasa loh begitu kan ya Ya gimana lagi Karena situasi dan kondisi kesehatan dari Pak Luhut itu kan Masih butuh yang lama begitu kan Mungkin satu tahun ya Karena ini kan menyangkut soal kesehatan pribadi seorang menteri begitu Tapi, tapi Kalau tidak ada Pak Luhut begitu kan Yang dicap sebagai menteri segala urusan begitu ya Ini kan nggak asik begitu kan Nggak asik begitu kan Nggak ada yang mau ditempur begitu kan ya Karena pada hakikatnya Lihat saja generasi-nerasi sekarang begitu Maka, saya hanya memberikan edukasi Ketika Pak Luhut sudah tidak menjadi menteri Orang biasa Itu jangan dikritik Sudahlah begitu Jangan dikritik lagi begitu Karena dia orang biasa begitu kan Kecuali dia dalam dunia pemerintahan Boleh mengkritik seperti itu begitu ya Jadi artinya apa? Artinya selama ini jabatan itu apakah ya Erik Thohir yang kemudian Yang menghendel di situ begitu kan Ya asik banget Berapa jabatan mereka begitu ya Bahkan komentar-komentar netizen agak lucu begitu kan Menantu ungkap ya Kondisi Luhut yang kini dirawat di Singapura Ya sebut pemulihan agak lama katanya begitu ya Bahkan di satu sisi mengatakan Doanya ya ngeri-ngeri ya Ketidak zoliman sudah taraf yang sangat mengsengsarakan ya Doa orang-orang yang melangit itu akan langsung direspon Ama punya kehidupan Benarkah begitu kan Ini ngeri begitu kan ya Komentar-komentar netizen Semoga beneran ya Dirawat bukan modus lari dari tanggung jawab ya Opungkan bapaknya kebijakan rezim ini katanya ya Semoga sampai 2000 Apa maksudnya? 20 tahun lagi ya Ya nggak apa-apa Tunggu beberapa tahun aja dulu Sampai kemungkinannya sehat benar Baru balik Indonesia lagi ya Ini komentar-komentar dari netizen Tapi melihat dari situasi sekarang ini Karena memang Pak Luhut memang sakit Begitu kan ya Diganti oleh kriar Riktuhir Riktuhir semakin Ya semakin eksis mereka begitu ya Toh pada akhirnya mungkin lebih gagal begitu Jadi kita lihat saja nanti begitu Narasi-narasi mereka begitu Komentar-komentar netizen agak lucu sekali mereka begitu ya Ini Wah ada Pemulihannya kapan katanya begitu Jika terjadi penyempatan pembuluhan jantung memang lama sembuhnya Perlu di ring-ring-ring kiri kanan ya Ini outblot ya Perlu juga dikasih mesin pemacu jantung Benarkah seperti itu? Wah ini gawat mereka begitu ya Masalah kesehatan itu nomor satu begitu Dibandingkan ya hanya jabatan sementara begitu ya Ya percuma sakit kalau tidak sembuh-sembuh begitu kan Lalu kemudian masih bekerja ya Untuk demi bangsa dan negara Misalnya percuma juga begitu kan ya Dan pada akhirnya Terutama kesehatan itu yang paling penting begitu ya Maka Pak Luhut mungkin memilih kesehatan itu Dibandingkan dengan hanya jabatan sementara begitu ya Menantu ungkap kondisi Luhut yang kini dirawat di Singapura Sebut pemulihannya agak lama Menantu Jokowi Marfas Luhut Binsar Panjaitan Legend TNI ya Maruli Siman Juta mengungkapkan kondisi ayahnya Ayah mertuanya yang kini dirawat Singapura Karena sakit ya Bahkan ya di satu sisi mengatakan ya Maruli mengatakan bahwa saat ini Luhut masih dalam tahap pemulihan Namun ada kemungkinan proses pemulihan tersebut akan memakan waktu Sedang pemulihan ya kemungkinan agak lama Begitu diberitakan Kompas TV sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan digabarkan jatuh sakit dan harus dirawat di sebuah ya rumah sakit di Singapura Kabar ini dibagikan oleh Luhut melalui akun Instagram pribadinya Pria 76 tahun itu mengaku mengalami kelelahan yang luar biasa Yang mengikuti sejumlah kegiatan yang padat Ya inilah akibatnya Kalau orang-orang punya jabatan disitu begitu tidak memikirkan kesehatan yang paling utama Karena satu menteri saja begitu kan Urusannya begitu banyak begitu kan Urus sana sini sana sini Apalagi 13 jabatan Bayangkan begitu kan Tidak tidur sini begitu Mungkin tidurnya agak sedikit mereka begitu Sehingga mempengaruhi faktor kesehatan mereka ya Karena pada akhirnya kan sebukin bekerja-bekerja-bekerja begitu Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi begitu Wah ini gimana begitu kan Respon masyarakat Indonesia ya Respon masyarakat Indonesia Mendoakan bersama-sama terhadap Pak Luhut begitu Masalah hal-hal yang Yang kemudian Soal menteri itu begitu kan Mungkin masyarakat Indonesia Oke lah tidak apa-apa Pak Luhut begitu Mengalah aja Atau memudurkan saja katanya begitu ya Mending diganti Erek Tuhir saja Begitu kan Ya nah pertanyaan netizen Ini kalau dipegang Erek Tuhir malah tambah buruk katanya begitu ya Ini komentar-komentar netizen Banyak sekali pro dan kontra begitu ya Bahkan sang istri pun langsung membawa Luhut ya Ke rumah sakit Jakarta Luhut bilang ke dokter ya Memintanya istirahat total ya Bahkan ya kabar Luhut sakit pun Mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi Erek Tuhir akan mengembang semua tugas Yang menjadi tanggung jawab Luhut sebelumnya Menjadi ketua Dewan Sumberdaya Air Nasional Ketua Komite Kereta Cepat ya Jakarta-Bandung Hingga Koordinator Penanganan Polusi Udara di Jakarta Jokowi secara khusus juga mendoakan ya Luhut agar segera diberikan kesembuhan Dan dapat menjalankan pekerjaan yang sebagainya ya Bahkan kita berdoa agar Pak Luhut segera diberikan ya cepat sembuh diberikan kesembuhan Ujar Jokowi begitu ya Ini kritikan-kritikan dari netizen muncul begitu spekulasi itu begitu Tapi saya rasa bahwa perkembangan politik seperti ini ya sah-sah aja sebenarnya Begitu kan Kalau orang sakit mau gimana lagi Coba bayangkan Dan kabarnya ini akan memudurkan diri Kabarnya begitu kan Wallahualam Tapi yang jelas berita-berita yang beredar selama ini seperti itu Begitu kan Dan diganti oleh si Erek Tuhir begitu ya Pupuslah harapan Erek Tuhir menjadi Erek Tuhir menjadi cawapres Karena ya jabatan begitu banyak begitu kan ya Ya mungkin tidak sempat bagaimana begitu kan Saya kira sudah pupus mereka begitu kan ya Karena apa? Karena sudah mungkin ada Gibran yang perlu dipersiapkan Ada Ritwan Kamil Ada Boho FIFA yang dipersiapkan mereka begitu Tapi yang jelas inilah politik kita Inilah negara demokrasi kita Tapi ingat begitu kan Sejak ini begitu kan ya Kalau ini dipimpin oleh Erek Tuhir Pertanyaannya dari netizen begitu kan Lebih gagal atau lebih maju Begitu Saya kira banyak gagalnya begitu ya Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Ya salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa ya Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya